hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami cubrit selamat siang semuanya ya sahabat-sahabatku kali ini aku berada di kebun belakang rumah yaitu berdampingan dengan kapulaga tip dan perawatan yaitu singkong agar berumbi banyak nah kali ini saya punya tanaman singkong yang tiga bulan lalu saya tanam ternyata ini loga sudah tumbuh subur ya nah mantep kan ini usianya tiga bulan guys tapi kalau sudah subur seperti ini kita tidak lupa yaitu tetap merawatnya guys gimana caranya ya kita sering-sering lah kontrol ke kebun atau ke ladang yang tanaman singkong tadi ya karena singkong itu walaupun sudah besar seperti ini kan belum ada buahnya belum ada umbinya masih ngoyot-ngoyot nah itu kadang-kadang kita tak terkontrol ada yang tanaman itu bercabang tiga juga sesudah diwil ternyata masih tumbuh lagi gitu loh guys nah contohnya seperti ini nah ini sebetulnya dulu itu sudah saya sisain dua nah ternyata disini nih guys disini tuh ternyata masih ada lagi nah tiga kan dikurangi satu seperti inilah terus kemudian kita itu kalau tip dan perawatan kalau memang singkong itu sudah besar pasti pohonnya tinggi ya guys tapi di bawahnya agar berumbi banyak dan lebah terus ketelanya atau singkongnya itu nanti bisa besar-besar itu alangkah bagusnya kalau kita kontrol ke kebun seperti ini ya kita siangi gitu loh guys maksud saya jadi singkong itu tidak hanya asal menanam ya guys ternyata harus disiangi jadi tip dan perawatan tanaman singkong dan ini ini anu guys waktu aku tanam itu kan masih kekurangan air ya waktu itu kan tak siram-siram pakai selang itu ya ternyata alhamdulillah bulan-bulan ini hujannya hujannya normal jadi pertumbuhannya itu sangat subur jadi satu bulan pertama tanam setelah itu sulit air guys aku sampai bawa selang kemudian tak kocor-kocor tak siram-siram ya guys nah caranya seperti ini guys ini dibersihin dulu ya mantep tau guys kalau semua itu memang perlu tip dan perawatan ya dari sini tuh yang namanya gulma harus disiangi seperti ini ya ini tanaman singkong aku usia tiga bulan nah tiga bulan tanam kalau memang tumbuhnya itu normal dan subur dari sejauh guys aku aja udah separuh seperti ini ya nah seperti ini nanti singkong tadi yang ada di bawah ini akan besar-besar dan berumbi banyak loh guys karena waktu waktu tanam kita tak lupa yaitu pupuk organik kemudian tak tambah pupuk sejenis anergonik jadi ya seperti ini alangkah bagusnya kalau kita itu kalau kontrol ke kepun sering-sering disiangi nah ternyata juga ini ada ya ini kan dua ini sebetulnya dulu itu juga dua nah ternyata masih ada yang seperti ini ya seperti ini nah ini wajib dibuang ini guys ini ada ada yang cabang lagi tumbuh lagi saking suburnya itu tumbuh lagi ya itu wajib dibuang seperti ini ya jadi teman-teman cara perawatan singkong itu ya kalau sudah yang tua dibawanya ya dibuang lah yang penting itu bersih tip dan perawatan oke ya singkongnya nanti bisa besar-besar gitu loh yang namanya singkong tadi ya ya inilah tip dan perawatan tanaman singkong nah ini kalau tanaman singkong kuning kuning itu ciri-cirinya seperti ini pohonnya ya juga ada kekuning-kuningan sedikit lah seperti ini nah jadi di bawahnya itu mesti ada yang namanya rumput guys nah ini tempatnya berumbinya namanya ketela ya berakarnya ketela jadi umbi ya kita wajib membersihkan ya seperti ini mantep tenan guys tiga bulan guys ternyata sangat bagus ya pertumbuhannya ya kita itu yang penting telaten tip dan perawatan oke nah seperti ini nanti bisa hasilnya maksimal gitu loh guys ini masih usia tiga bulan loh guys tiga bulan aja sudah kelihatan besar pohonnya ya normalan guys kalau seperti ini guys nantinya ini akan cabang banyak banyak gini loh makanya yang disininya ini harus bersih ya terus nanti kalau kita itu memangnya maunya pohonnya atau singkongnya itu besar-besar ini kan usia tiga bulan ya guys nah minggu-minggu depan bisa kita kasih pupuk pembuan jadi antara usia usia empat bulan itu kita bisa ngasih yaitu pupuk pembuan seperti pokoknya jenis NPK gitu ya jadi ini dulu kan pakai urea dulu gitu loh jadi organik dan urea ternyata sudah tumbuh subur nah kita lakukan untuk persiapan pembuan nah sebelum persiapan pembuan ya kita ada waktu dibersih-bersihkan dulu gitu loh guys jadi titik dan perawatannya itu ada urut-urutannya guys karena nanti untuk menumbuhkan yang namanya umbi tadi kalau dibiarin aja ya gak akan seperti ini gitu loh jadi kita nanti gak usah di benamkan gak masalah yang penting nanti ada itu ya pupuk tumbuhan ya guys ya jadi ini yang kuning-kuning jelek-jelek dibuang guys wajib dibuang guys inilah perawatan yang namanya singkong kalau inginnya berhasil ya seperti ini singkong itu mudah guys ibaratnya itu mudah tanamnya mudah hidup tapi alangkah bagusnya kalau kita rawat hasilnya akan maksimal gitu loh guys ya namanya aja di kebun ya guys kalau kita gak ada waktu pasti gulmahnya rumputnya banyak lagi jadi kita sempatkan waktu yang sebaik mungkin untuk perawatan ya nanti itu kalau kita kasih pupuk pembuahan itu lebih maksimal lagi buahnya se wah jebabra ini koknya mantep lah singkong kuning kan mungkin teman-teman paling suka ya untuk bahannya tape bahannya itu ya pokoknya aneka macam kue-kue dari singkong itu juga enak kemudian buat itu apa kolak getuk dan lain-lain itu ternyata tergantung kita sendiri kita itu selera mau dimasak apa gitu loh tapi kuning kuning itu mayoritas untuk tape itu sangat joss ya seperti ini kalau di kebun ya guys jangan lupa bersih-bersih guys ini kan kuning kuning itu wajib dibuang ini karena sudah enggak enggak layak yang kuningnya waktunya sudah mau dibuang gitu loh dibersihin ya seperti inilah kegiatan aku guys kalau di di kebun ya atau di ladang tapi ini di belakang rumah ya guys ya seperti ini kalau kelihatan bersih kan nyaman pohonnya pun nanti akan normal kembali yang disebelah sana guys nah ini kan sudah bersih guys kelihatan rapi kan seperti ini ya nah seperti ini yang disini tuh harus dibersihin juga namanya aja namanya aja singkong ya guys ternyata kita juga enggak apa caranya maksudnya itu semua tanaman itu sebetulnya hampir sama ya jadi titan perawatan harus telaten akan menghasilkan yang lumayan gitu loh guys kalau ini diperuneng guys dibersihin ya nah kalau seperti ini kan istilahnya jawa ini 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 bersih gitu loh isis mari diwatun itu kalau ditanaman tadi ya kalau disini itu ya disiangi sama aja cuma ini kan tanaman di kebun atau di ladang loh kelihatan bersih ya kan guys loh kalau bersih nyaman kemudian akan nanti berkelanjutan besok-besok lusa atau minggu depan kita bisa ngasih yaitu pupuk pembuahan nanti agar yaitu buahnya atau bukan rimpang ya umbinya umbinya di singkong di bawah ini bisa berumbi banyak dan lebat kemudian besar-besar dan maksimal itulah yang aku harapkan guys jadi mudah-mudahan teman-teman inilah tata cara kami yaitu tip dan perawatan singkong agar berumbi banyak dan lebat gitu ya makasih assalamualaikum bye bye bye